Selamat sore kawan-kawan Youtube Ya dimanapun anda berada Semoga sehat selalu Kembali dengan channel saya Disini saya kedapatan Resiper parabola Bermerek metric Dan sepertinya ini Resiper jadul ya Berbahan seng dia Kata sih punya Yang punya sih katanya Hidup sih resiper ini Sinyal bagus Tetapi harus dipanjar lama dulu di PLN Di arus PLN maksudnya ya Ya tetapi Kalau pas empama kita menonton Katanya acara udah mulai jam Sian-sian tetapi Resiper belum hidup nunggu lama dulu Dan setelah hidup acara udah habis kan kesal kawan-kawan Sekarang kita coba aja dulu ya Sekarang ini stackernya kita colok Ke arus PLN ya Kita colok ke arus PLN 220V ini Masukkan Ini Tombol Saksuit atau saklar Lagi posisi off Sekarang kita Tekan posisi on Dan kita lihat Apakah ada kehidupan atau tidak Nah nampaknya tidak ada ya teman-teman ya Tidak ada kehidupan ya Nampaknya itu ya Baik Kalau begitu sekarang kita Melakukan pengecekan ya Untuk pemula Yang belum mungkin belum bisa Kita bisa mencoba Untuk memuker terlebih dahulu Nanti kita lanjut Selanjutnya ya Oke setelah melalui pembongkaran baut Tadi saya potong ya Pada kelamaan teman-teman menunggu Ini penampakan daripada di dalamnya ya teman-teman ya Ini mesinnya MPEC 2 nih teman-teman Ini disini mesinnya Chip semua disini Sistem-sistem Ya sistem untuk menghidupkan resiper itu Dan ini Adalah power supply nya Power supply dalam arti Untuk mengangkat ini Dan menghidupkan semua perangkat disini ya Kemungkinan Yang sering terjadi di resiper Mati total Apapun itu Atau lampu merah Banyak terjadi disini Ya Jarang sih yang terjadi disini Cuma ada juga yang kerusakan Cuma tergala kapal Bila mati total gini Kemungkinan disini Ya teman-teman ya Sekarang kita coba lagi ya teman-teman Arus PLN masih masuk Disini Nah ini kabel Solder Mobilnya Dan ini kita cetekkan kembali ya teman-teman ya Dalam sisi on Kita lihat Masih tidak ada teman-teman ya Kita ketek lagi Atau kali salah Masih tidak ada ya teman-teman ya Baik Kalau seperti ini Kemungkinan Adalah Banyak sih kemungkinan Bisa dari Eroku Bisa dari apapun itu Atau terlebih dahulu Kita solder ulang aja ya teman-teman ya Jangan kita ganti dulu Karena disini Tidak ada yang nampak terbakar Ataupun Rusak ya Semua dalam keadaan baik Tetapi Tidak untuk kemungkinan juga Alat sudah lemah Sebelum kita mengganti Atau mengecek Langkah yang lebih jauh Kita solder ulang aja dulu ya teman-teman Terkadang Terkadang Hanya kita solder Dia bisa bagus ya teman-teman Karena tidak kaset mata Solderno panas Karena saat digunakan Terlalu lama Ataupun memang barang sudah tua Kita resiper emang Rasiper tua Baik Sekarang kita bengkar dulu Cabut dulu ininya Jangan dicolok ya Kita cabut dulu Sipernya Sekarang Nah sekarang Kita cek ini ya teman-teman Kita cabut dulu Ini soketnya Jangan lelah cabut dari sini Cabut dari sini ya teman-teman Oke Cabut oke Baut sudah saya buka Disini Ada satu baut lagi Kita buka juga dari sini ya teman-teman Kita buka dulu agar enak Untuk kita mengeceknya Ini ya Cabut alus PLNnya ya Nah ini dia Penampakannya Baik Penampakannya Sebelum kita Sorder ulang Sebaiknya kita cuci dulu Menggunakan thinner Atau yang tidak punya thinner ya Tidak usah di thinner Tidak apa-apa sih sebenarnya Walaupun tidak punya thinner lagi ya Cukup dikuas saja Begitu ya teman-teman ya Daripada Kelamaan ya teman-teman Sepertinya ini tidak terlalu kotor Terimakai kuas saja Baik Sekarang Kita lihat dulu Kita lihat dulu Penampakan di belakangnya Sepertinya ini memang banyak ya Kerotakan Di bagian terapu Dan siling-kelilingnya ini Juga banyak Sepertinya Cuman Kita suruh ulang aja dulu ya teman-teman Nanti kita lihat hasilnya lagi ya Ini kamera Megang sendiri teman-teman Nanti aku nyuruh stream Bisa dia ulang dulu Ini dia alatnya Valer Jelas ya Sudah ulang ya teman-teman Sudah ulang ya teman-teman Jadian terapu Nah kaki-kaki terapu ini Sudah Letak ya teman-teman ya Sudah ulang dulu Sebelum kita mengganti Alat komponen lainnya Semua ya teman-teman Kita suruh ulang Karena sudah kelihatan Bagian Apu Bagian terapu Nah sangat wajar teman-teman Resepor ini sudah tua Mengalami keretakan Di soldera Tapi apakah Berhasil tidaknya Nanti kita coba ya teman-teman Selamat tinggal Sudah ulang Selamat tinggal Bagian kaki terapunya Teman-teman yang banyak Mengkatakan Tidak hati-hati ya teman-teman Jangan sampai nanti Selamat tinggal ulang Setempelan gitu Kalau jalurnya Tidak apa-apa Kalau jalurnya Terima kasih telah menonton banyak sekali teman-teman malam dikletakan selamat menikmati oke saya rasa sudah cukup untuk soldir ulangnya hampir diseluruhan semua di soldir ulang terutama di bagian power supply sekarang kita coba dulu ya apakah harus di print ini bisa dihukum bali setelah diselur ulang atau harus kita kembali untuk mau cek bagian-bagian ini ilku dan resistor dan dioda tapi sepertinya resepure ini mungkin akan hidup kembali karena saya temukan disini banyak sekali kertakan oke jangan panjang lebar sekarang kita coba ya pasang kembali soketnya disini ya ya soldir cabut dulu ya kalau soldir masukkan kembali jadi harus PLNnya oke oke maka ganjernin dulu ya teman-teman ya karena ini berbahan besi kalau ini mempel dia akan jadi konslet nah kita konten dulu baik udah aman sekarang kita coba ya sekarang kita colkan ke arus PLN kita pencet saklar ya teman-teman ya teman-teman ternyata reseper ini sudah hidup kembali dan berfungsi dengan baik setelah melakukan saudara ulang berarti untuk para pemula sebelum melakukan pegantian ataupun melihat ini tidak ada nampak apa-apa reseper ini awalnya mati total bila hidupkan lama di searus PLN atau digudur-gedur baru dia hidup dan itu kemungkinan memang ada letakan di soldier bagian bagiannya dan saya temukan itu banyak sekali solidnya letak dan ini sudah hidup ya teman-teman normal ya Oke baik kalau begitu semua sudah selesai kita rakip kembali ya sampai jumpa jangan lupa like dan subscribe ya channel ini untuk mendukung saya bisa membuat video yang selanjutnya terima kasih